Polisi di Mandailing Natal, Sumatera Utara membubarkan kerumunan anak-anak yang bermain pistol mainan berpeluru plastik. Pasalnya, selain bisa melukai tubuh hingga menyebabkan kebutaan jika terkena mata, aksi perang-perangan dengan pistol mainan tidak jarang menjadi pemicu bentrokan warga. Aksi perang-perangan dengan menggunakan pistol mainan berpeluru plastik di musim libur lebaran saat ini marak ditemukan hampir setiap sudut desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Gerombolan bocah dengan membawa pistol mainan tersebut tak jarang mendatangi segerombolan bocah lainnya yang sudah menunggu di tepi jalan. Meski merupakan pistol mainan, namun benda ini terbilang berbahaya, akan dapat melukai tubuh dan fatalnya bisa mengakibatkan kebutaan jika terkena mata. Berdasarkan catatan kepolisian, bentrokan warga juga sudah beberapa kali terjadi karena dipicu pistol mainan. Merayakan Idul Fitri dengan bermain senapan-senapan yang berpeluru plastik, itu kita lakukan penting terhadap pedagang dan juga terhadap adik-adik yang bermain. Karena kebawaan tersebut beberapa kejadian penyebab keributan sering diawali dari saling tembak. Antisipasi kejadian berulang, kepolisian langsung bergerak mengetipkan aksi perang-perangan dengan pistol mainan. Polisi juga mencipta ratusan pistol mainan dari para pedagang agar tak diperjual belikan karena dianggap berbahaya dan meresahkan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, ANYUS melaporkan.